Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan 3 berata headline pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Polaris Metro Jakarta Utara mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok Indonesia Giveaway by Imwong dan Paula Penangkapan tersebut berhasil dilakukan oleh anggota tim Tiger Polaris Metro Jakarta Utara saat berpatroli wilayah Terminal Tanjung Priuk Polaris Metro Jakarta Utara mengungkap kasus penipuan dan penggelapan berkedok Indonesia Giveaway by Imwong dan Paula Ke Polaris Metro Jakarta Utara, Kombes Polo Sujarwoko mengatakan Penangkapan tersebut berhasil dilakukan oleh anggota tim Tiger Polaris Metro Jakarta Utara saat berpatroli di wilayah Terminal Tanjung Priuk 11 Desember lalu Anggota tim Tiger melihat 2 orang pemuda yang mencurigakan, kemudian didekati untuk diperiksa Kecurigaan tim Tiger semakin bertambah lantaran tersangka tidak mau diperiksa telepon genggamnya Dan terjadi aksi rebutan antara anggota tim Tiger dan tersangka Setelah telepon genggam berhasil diamankan dan diperiksa oleh anggota tim Tiger Ternyata ada beberapa percakapan penipuan dengan tersangka berpura-pura menjadi by Imwong Modus operandi yang dilakukan tersangka yaitu membuat akun Facebook mengatasnamakan by Imwong Dan dengan akun tersebut masuk ke grup Indonesia Giveaway Untuk mencari sasaran dengan diiming-imingi hadiah sebesar 30 juta rupiah Kemudian bagi korban yang mau akan dicat pribadi Untuk mengikuti persyaratan dengan mentransfer uang terlebih dahulu ke rekening tersangka Dari Jakarta, Ariel dan Mega melaporkan Kepolisian Polres Metro Jakarta Timur menggelar rapi tes bagi calon penumpang kereta jarak jauh Di Stasiun Jatindegara, Jakarta Timur Hal ini dilakukan guna menekan angka penyebab COVID-19 Satu persatu calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan menggunakan kereta jarak jauh Melalui Stasiun Jatindegara, Jakarta Timur Diminta menunjukkan surat hasil kesehatan COVID-19 Dan penumpang yang belum memiliki surat hasil kesehatan diminta untuk mengikuti rapi tes antigen di dalam stasiun Rapi tes ini digelar oleh petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur Hal ini guna menekan angka penyebaran COVID-19 bagi warga yang keluar masuk wilayah DKI Jakarta Bagi calon penumpang yang hasilnya non-reaktif diperbolehkan melakukan perjalanan Sedangkan yang hasilnya reaktif langsung kembali dilakukan swab tes Dari Jakarta, Jaman Al-Siddiq dan Yunier Prazasari melaporkan Demikian Teribata Headline hari ini Tetap memakai masker, jalani protokol kesehatan Sampai jumpa Salam Teribata Terima kasih telah menonton!